dan membentuk anyaman-anyaman. Kemudian dia akan membentuk arteri arkuata berupa anyaman-anyaman. Kemudian arteri arkuata ini menjadi arteri radialis, kemudian bercabang lagi lebih kecil menjadi arteri basalis, dan kemudian arteri spiralis. Nah, yang paling penting adalah di bagian ini. Di sini adalah miometrium, di mana merupakan otot-otot di puterus. Nah, ternyata di sela-sela miometrium ini ada struktur pembuluh darah-pembuluh darah ini, yaitu arteri radialis dan arteri basalis. Nah, arteri spiralis sendiri sudah ada di lapisan endometrium, sudah lebih dalam lagi. Ini kalau gambaran tiga dimensinya seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi, kita fokus ke otot-otot ya, karena kita ngomongin perdarahan pospartum nanti. Jadi, otot-otot kalau kita belah, di sini ada kafum, kemudian ini ada bagian fundus, ini bagian korpus, kemudian ada di sini adalah ismus. ismus adalah perbatasan antara, atau bagian cervix yang merupakan, yang dibatasi oleh ostium uteri internum histologicali dan ostium uteri internum anatomical. Nah, di sini adalah OUI, ostium uteri interna, dan di sini adalah OUE, ostium uteri externa. Nah, secara kalau kita potong di sini, ini adalah miometriumnya. Kalau di sini, ini adalah histological dari uterus, terutama yang di korpus ya, saya nggak ambil ke bawah lagi. Nah, uterus ini, ini lumen uterus, kemudian dilapisi, lapisan paling atas adalah endometrium. Endometrium ada dua, stratum fungsionalis dan basalis. Nah, stratum fungsionalis ini yang dipengaruhi oleh hormonal. Dia yang akan, yang setiap bulannya dia akan meluruh, dia yang terpengaruhi dengan hormonal, atau dipengaruhi dengan siklus menstruasi. Kemudian di sini ada miometrium. Miometrium ini terjadi dari tiga, ada longitudinal, circular, dan yang paling luar longitudinal lagi. Kemudian, kenapa saya sebut-sebut ismus? Jadi, ini adalah perubahan anatomi uterus selama kehamilan. Jadi, kalau tidak hamil, tadi ada ismus. Kemudian ini trimester satu kehamilan. Kemudian ini trimester satu akhir. Nah, pada trimester dua, kita lihat 24 minggu ke atas. Di sini, mulai terbentuk, atau si ismus ini akan mulai menipis, dan meregang dan menipis. Dia akan, dia lah yang nantinya akan membentuk SBU, atau segmen bawah uterus. Ini adalah segmen bawah uterus. Di mana segmen bawah uterus ini adalah bagian uterus yang paling tipis, atau yang paling meregang selama kehamilan. kemudian secara fisiologis, simiometrium ini melakukan kontraksi saat persalinan. Nah, kontraksi-kontraksi simiometrium ini saat kalah satu, tentu untuk membuka ostium septic. Kemudian saat kalah dua, untuk mendorong bayi sehingga keluar atau lahir. Nah, yang paling penting adalah kontraksi pada persalinan kalah tiga, di mana kontraksi uterus ini berfungsi untuk melepas kalah senta dan menghentikan perdarahan. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Yang tadi saya bilang, arteri basalis. Nah, di sini adalah, ini adalah serat-serat miometrium yang berbentuk seperti anyaman. Kemudian bulat-bulat ini adalah pembuluh darahnya. Nah, ini adalah susunan dalam miometrium. Jadi, di antara serat-serat otot miometrium terdapat pembuluh darah. Sehingga, kontraksi miometrium yang bagus ketika kalah tiga atau kalah empat, nah, itulah yang berperan besar dalam menghentikan atau menurangi perdarahan. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian, masih aliran darah. Di sini saya sebutkan tadi bahwa arteri uterina lebih dari 90 persen pasokan ke uterus. Kemudian ada satu lagi arteri ovarika dan kita lihat 500-800 cc per menit sehingga kalau atonia itu perdarahan bisa terjadi 350-560 cc per menit dalam waktu 10 menit darah bisa habis. Kenapa harus sangat cepat? Nah, satu lagi. pada perdarahan yang kita pikirkan adalah dia kehilangan darah itu berarti kehilangan volume darah, berarti dia kehilangan plasma dan juga komponen-komponen darah. Hemoglobin, trombosit, juga termasuk faktor kebetuan. Nanti akan berhubungan dengan apa sih yang harus kita siapkan untuk menangani perdarahan postpartum. Nah, kemudian kita masuk ke perdarahan postpartum sendiri. Apa sih perdarahan postpartum? ada tiga poin definisinya. Yang pertama, perdarahan yang lebih dari 500 cc pada persalinan per vaginam. Yang kedua, adalah 1000 cc atau lebih pada persalinan SC. Dan, suatu kondisi apapun atau perdarahan berapapun yang menyebabkan hemodinamiknya tidak stabil. Itu juga termasuk perdarahan postpartum. Kenapa? Karena ternyata cukup sulit mengukur bahwa ini perdarahan 500 cc. Ini nyampe nggak sih 500 cc? Akhirnya, ada definisi ketiga, berapapun deh, kalau hemodinamiknya tidak stabil atau ancaman tidak stabil, itu kita anggap sebagai perdarahan postpartum. Nah, tentu perdarahan ini terjadi setelah kalah dua ataupun kalah tiga persalinan. Apa sih etiologinya? Empat T, pasti sudah pada sering mendengar ya. Empat T itu apa aja? Yang pertama, tonus. Tonus ini adalah kontraksi uterus atau kasusnya atonia uteri. Kejadiannya paling besar, sebanyak 70%. Kemudian yang kedua, trauma. Ini bisa laserasi jalan lahir. Laserasi bisa mulai laserasi diding vagina, bisa sampai laserasi cervix, atau laserasi porsio. Kemudian hematom, hematom vulva, bisa hematom vagina. Kemudian inversio uteri dan ruptor uteri. Ini cukup besar juga 20%. Yang ketiga adalah isu. Isu ini ada retensio placenta atau sisa placenta. Ini 10%. Yang jarang, paling jarang adalah terombin atau kelainan koagulopati. Sekitar 1%. Klasifikasinya nih, penting mungkin ya buat kita ya. Berdasarkan kejadiannya, ada perdarahan postpartum primer dan sekunder. Perdarahan postpartum primer kita juga sering sebut early postpartum hemorrhage, di mana terjadi dalam 24 jam postpartum. Biasanya yang menjadi penyebab adalah ini, atonia, retensio, robekan, kemudian kelainan pembekuan darah, dan inversio uteri. Yang kedua, perdarahan postpartum sekunder atau late postpartum hemorrhage, itu bisa terjadi lebih dari 24 jam sampai dengan 2 minggu, yang sering adalah sisa placenta atau infeksi. Kalau ada sisa placenta yang lama, itu terjadi infeksi atau metritis, kemudian menyebabkan subinvolusio. Biasanya perdarahannya sifatnya tidak selalu banyak. Dikit-dikit tapi terus. Kemudian faktor resikonya apa sih? Ini saya sebutkan faktor resiko berdasarkan proses etiologinya. yang pertama, faktor resiko yang berkaitan dengan tonus. Apa saja yang bikin kontraksi uterus itu tidak bagus? Yang pertama, distensi uterusnya berlebihan. Misalkan, pada pasien-pasien kehamilan dengan polihidramion, kemudian kehamilan ganda atau kembar, atau jadinya makrosomi. Yang kedua, kelelahan otot uterusnya sudah capek, kontraksi, sudah tidak bisa lagi dia kontraksi. kemudian pas casalinnya. Kenapa? Biasanya terjadi pada pasien yang persalinannya cepat atau persalinannya lama justru. Atau paritasnya tinggi, di mana otot miometrium sudah terlampau lentur, kemudian terjadi distensi, kemudian males dia kontraksi. Kemudian penggunaan oksitosin, misalkan pasien-pasien yang dilakukan induksi persalinan atau augmentasi persalinan sebelumnya. Nah, ini juga berpengaruhnya, menjadi faktor resiko. Kemudian yang ketiga adalah infeksi intraamnion. Biasanya terjadi pada rasus-rasus ketuban pecah, ketuban pecah dini, di mana terjadi infeksi bakterial, ascending, ada bakteri yang naik, kemudian terjadilah infeksi intrauterin. Begitu. Nah, ini faktor resiko klinisnya, selain ketuban pecah dini, biasanya pasien ada demam ya. Demam, leukocytosis, kemudian keluar cairan berbau, nah itu salah satu, atau beberapa tanda infeksi intrauterin atau intraamnion. Selanjutnya, kelainan fungsi dari anatomi uterus, misalkan ada miom di uterusnya, atau ada placenta previa, atau mungkin kelainan uterus yang lain. Misalkan apa ya, uterusnya di kornu ada dua tanduk, gitu ya, atau uterusnya, ada sekatnya, kelainan-kelainan anatomi yang seperti itu. Nah, yang paling terakhir adalah distensi kandung kemih. Nah, ini makanya biasanya terjadi pada proses anestesi atau pada pemberian toko litik yang mengandung nitrobliserin. Selanjutnya, untuk penyebab tisu, faktor resikonya, yang pertama adalah sisa produk. Sisa produk ini bisa jadi gangguan placenta, bisa sisa kofiledon, atau lobus suksenturiata. Ini maksudnya apa? Lobus suksenturiata ini ada dua placenta, jadi placentanya ada dua lobus, gitu. Kadang kita sudah melahirkan lobus yang besar, ternyata masih ada lobus yang kecil, seperti itu. Nah, faktor klinisnya biasanya placenta lahir tidak lengkap, atau sebelumnya pernah riwayat operasi uterus. Operasi uterus ini tidak cuma sesar, bisa juga riwayat kuretase. Nah, kemudian varitasnya tinggi, atau ada abnormalitas placenta pada USG. Kemudian, sisa gumpalan darah. Sisa gumpalan darah juga ternyata bisa menyebabkan atonia uteri. Nah, yang selanjutnya, faktor resiko di trauma. trauma yang pertama, laserasi cervix, vagina, atau perineum. Nah, ini biasanya, faktor resiko klinisnya persalinan presipitatus atau cepat, kemudian persalinan operatif. Maksudnya, persalinan operatif itu yang menggunakan alat, misalkan dengan vakum ekstraksi, atau forcep. Kemudian, laserasi bedah sesar yang meluas. maksudnya, misalnya, pada bedah sesar yang karena malposisi kepala, atau kepalanya sudah turun ke bawah banget, nih, udah ke bawah panggat rongga panggul, kemudian, karena ada malposisi, nggak bisa turun lagi, nggak maju, persalinannya macet, harus dilakukan SC. operasi-operasi sesar semacam ini sangat beresiko. Salah satunya, biasanya, laserasinya bisa meluas karena kita bisa merobek, karena kepala sudah terlanjur turun ke bawah pas kita luksir, selama SC pas kita ambil bayi, kepala bayi, dengan ke bawah, nah, di situ kita, tangan itu sering beresiko untuk membuat robekan yang lebih luas, bisa sampai keserfik bahkan. Selanjutnya, ruptor uterus. Ruptor uterus biasanya terjadi pada riwayat operasi uterus, mungkin miomettomi atau sesar. Kemudian, terakhir, inversi uteri. Inversi uteri biasanya, faktor resikonya, yaitu pada ibu dengan paritas yang tinggi atau pasentanya implantasi di fundus. Kemudian, yang terakhir adalah faktor resiko yang terkait dengan trombus. Nah, kondisi yang sudah ada sebelumnya, ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Kemudian, ada juga kondisi yang terkait dengan pembekuan darah tapi didapatkan selama kehamilan. Apa contohnya? ITP. Nah, ini sering ITP muncul saat hamil. Kemudian, trombositopen pada preeklansi, yaitu pada kasus health syndrome. Itu kan juga disertai trombositopen. kemudian, kasus DIC, mungkin lebih lanjut lagi dari health syndrome. Kemudian, hipertensi gestasional dengan kondisi klinis yang buruk. Kemudian, pasien IUFD, karena jamin meninggal atau IUFD, maka muncullah faktor-faktor koagulasi terganggu yang akan menyebabkan sampai ke DIC juga. kemudian, sepsis, solusi placenta, emboli cairan ketuban. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri klinisnya seperti apa. Nanti bisa di-share materinya. Kemudian, next, nah, pencegahannya. Ini kita ngomongin perdarahan pasca salin. kalau sudah terjadi, itu sangat mematikan dan butuh sekali reaksi yang cepat, manajemen yang cepat. Yang paling penting sekarang pencegahannya. Saya taruh pencegahan lebih awal karena sebenarnya bagaimana cara mengurangi perdaraan pasca salin, nomor satu, si pencegahan. Dan ternyata pencegahannya itu nggak sesuatu yang sulit dilakukan. cukup kita melakukan manajemen aktif kala tiga dengan benar saat menolong persalinan. Apa itu? Yang pertama, berikan uterotonik sebelum placenta lahir. Kita tahu ya, kalau sudah kala dua sampai pembukaan lengkap, bayi lahir, apa yang kita lakukan setelah bayi lahir? Jangan keburu potong tali pusat, jangan keburu cari klem. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah uterotonik. Itu yang teman-teman harus ingat. Uterotonik ini kita berikan oksitosin sesuai dengan asuan persalian normal, selang 15 menit. Jika placenta belum lepas, bisa kita berikan dua kali pemberian. Atau bisa juga kalau sudah terpasang infus, teman-teman sudah langsung bisa berikan oksitosin 20-40 unit dalam 100 cc kristaloid. 500 cc kristaloid. Kemudian yang kedua, peregangan tali pusat terkendali. Setelah kita berikan oksitosin, kita lakukan peregangan tali pusat terkendali tanpa menarik tali pusat. Kenapa tidak boleh menarik? Karena kalau kita tarik putus, kalau sudah putus, repotkan. Nanti jadinya bisa terjadi retensio placenta, bisa entrapment, dia tidak bisa keluar karena putus. Kalau tali pusat putus, kemudian ostiumnya ketutup, itu namanya entrapment. Padahal placenta sudah lepas misalkan. Itu akan menjadi morbiditas terkendali bagi si ibu. Kemudian yang ketiga adalah masa sefundus uteri. Ketika sudah dilakukan peregangan tali pusat terkendali dan placenta sudah lahir, yang harus dilakukan pertama adalah masase. Jadi, kalau kita belajar APN, setelah placenta lahir, kita cek apakah kotilodon lengkap, itu secara simultan. Satu tangan cek kotilodon, satu tangan melakukan masase. Karena harus langsung otomatis ke fundus. Yang perlu diperhatikan adalah masase setelah placenta lahir, itu menurunkan perdarahan. Tapi, kalau yang namanya masase sebelum placenta lahir, itu justru akan meningkatkan perdarahan. Kenapa? Karena kalau sebelum placenta lahir, uter sudah kita paksa untuk kontraksi dengan masase, setelah lahir, dia capek. Mungkin teman-teman kalau masih pernah menjumpai saat praktek klinik, atau nanti ya, pas praktek klinik, mungkin ada yang pre-klinik ya. Kalau menjumpai, ada yang melakukan masase sebelum placenta lahir, itu sesuatu yang salah. Kemudian yang keempat, ini kalau dulu manajemen aktif kalau tiga itu ada tiga poin, sekarang ada satu lagi, penjempitan tali pusat. Nah, penjempitan tali pusat ini, kita bisa tunda 30 sampai 120 detik, atau 2 menit. Tadi saya bilang, ketika bayi lahir, jangan langsung ke tali pusat, jangan langsung jepit konsentrasinya, mending oksitosin dulu, jadi santai-santai, kita masih punya waktu 2 menit untuk menjepit tali pusat, jadi oksitosin dulu, pastikan masuk, baru kita ke penjempitan tali pusat. Kenapa? Ternyata di penelitian, ketika tali pusat itu kita lakukan delete, memiliki clamping selama 2 menit, ternyata bisa menurunkan anemia pada bayi dan pergerahan intraventrical pada bayi-bayi, terutama bayi yang prematur. Ada manfaatnya juga. Sekarang kita masuk ke diagnosis. Diagnosis ini yang nomor satu yang perlu kita ketahui adalah menentukan apakah terjadi HPP. kita sering bingung juga kalau klinis kalau di praktek klinik pastinya HPP enggak sih? Untuk menentukan itu apa? Kita pertimbangkan faktor resiko yang tadi sudah kita bahas, kemudian observasi perdarahan pervaginam, kemudian nilai perdarahan yang berlangsung dari vagina. Ingat-ingat bahwa untuk memperkirakan kehilangan darah itu ada caranya, kemudian manipulasi lanjutan itu justru bisa memperbesar kehilangan darah dan kehilangan darah ini hanya dapat ditoleransi pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita enggak bisa mikir terlalu lama untuk memperkirakan. Pertama, deteksi perdarahan dan hemodinamik. Teman-teman kalau mungkin ini di pelatihan ATLS ada juga kali ya. Jadi di sini kita menggunakan perkiraan perdarahan bisa kita deteksi dari klinis pasien. Dari klinis pasien dengan menentukan derajat shock. Nah, kalau pada orang dewasa tidak hamil kita menggunakan volume darah itu estimasi volume darah orang dewasa tidak hamil itu 70 cc per kilogram berat badan. Kalau ibu hamil kita menggunakan 1000 cc per kilogram berat badan. Ini pada kehamilan atau postpartum. Jadi kenapa? Karena kita selama kehamilan itu mengalami hemodilusi di mana volume darah itu lebih banyak. Kita menggunakan 100 cc per kilogram berat badan patokannya. Di sini teman-teman bisa lihat klasifikasinya ini shock derajat 1 oh sorry ini klasifikasi berdasarkan warna. Maksudnya apa? Di sini ada klasifikasi 0 1 2 3 4 di sini adalah jumlah perdarahannya presentase blood loss-nya presentase kehilangan darah dari total blood volume-nya di mana kalau kurang dari 10% tidak ada manifestasi klinis kita bisa bilang itu aman. Kalau sampai dengan 15% dengan manifestasi klinis minimal ini sudah mulai kita lakukan observasi dan terapi cairan. Kemudian kalau perdarahannya sudah 20-25% ini biasanya ditandai dengan yang pertama adalah nadi dulu jadi yang patokan ada tensi mungkin teman nanti kalau di IGD orang shock apa dulu sih yang terjadi yang mengalami kompensasi bukan tensi dulu tapi nadi dulu heart rate ketika kardiac outputnya ketika volume periphernya menurun untuk melakukan kompensasi itu nomor satu yang naik adalah heart rate bukan tensi jadi tanda awal adalah heart rate-nya naik kemudian outputnya mulai turun respirator rate-nya naik kemudian yang selanjutnya adalah di 30-35% blood loss disini baru mulai muncul hipotensi baru ekstremitasnya dingin disinilah harus melakukan manajemen yang agresif atau klasifikasinya 3 atau shock rate 3 kemudian pada perdarahan lebih dari 40% ini sangat merupakan critical case sangat-sangat kritik biasanya disini pasien sudah mengalami koma kesadarannya disini mortality risk-nya sampai 50% jika kita tidak melakukan tata laksana dengan masif oke nanti kita bahas di belakang ada lagi kemudian yang kedua kita masih ngomongin soal estimasi perdarahan teman-teman bisa melakukan anamnesis ke penolong persalinan perdarahannya seberapa sih bubidan misalkan ada rujukan seberapa sih bubidan seberapa underpat kalau satu underpat kira-kira 250-300 cc ini kalau pembalut yang tidak penuh 30 cc pembalut penuh 100 cc atau bisa ditanya berapa kasa bubidan kalau kasanya agak gede 60 cc kalau kasa yang kecil-kecil itu 30 cc atau kalau misalkan ini ya satu bengkok ini 500 cc bisa jadi patokan juga kemudian banyak sampai ke bed atau sampai ke kasur-kasur tapi tidak sampai ke bawah-bawah ini sekitar 1000 cc ini bisa menjadi patokan juga perkiraan atau estimasi perdarahan setelah kita menentukan apakah dia shock atau tidak atau HPP atau tidak kita lakukan diagnosis selanjutan untuk mengetahui apakah penyebabnya yang pertama kita lakukan pemeriksaan fundus uteri kemudian inspeksi bagian bawah lakukan inspeksi dan inspekulo kemudian eksplorasi uterus kalau eksplorasi itu masuk tangan sampai ke kafum uteri pakai sanggung tangan panjang untuk mengetahui apakah ada sisa pasenta ruptur uteri atau inversio terusnya kebalik ke bawah kemudian yang terakhir lakukan pemeriksaan lab fungsi koagulasi nah ini ada tabel penilaian klinis berdasarkan penyebab biasanya kalau otonia uteri terjadi perdarahannya segera setelah anaknya lahir uterusnya tidak kontraksi atau lembek kalau retensio placenta biasanya placentanya belum lahir setelah 30 menit kalau sisa placenta placenta atau sebagian selaputnya saja kadang itu tidak lengkap biasanya munculnya 6-10 hari pasca salin ini yang disebut sebagai late postpartum hemorrhage kalau robekan jalan lahir ya segera darahnya segera mengalir atau seger setelah bayinya lahir kalau ruptur uteri sama segera juga disertai dengan nyeri perut yang hebat kalau inversio uteri fundusnya tidak teraba nah ini saya juga sempat mendapati kasus ya salah satu kasus yang agak unik late inversio uteri karena terjadi sekitar 5 hari postpartum baru terjadi inversio uteri itu begitu kita raba fundus tidak teraba ini uterusnya sudah langsung cari ke bawah lakukan pemeriksaan eksplorasi bawah lakukan pemeriksaan vaginal truce nah disitu akan ketemu uterusnya kalau kita lihat jadi luman vaginanya terisi masa masanya ini adalah uterus biasanya pasien merasa nyeri ringan atau bisa sampai berat kemudian yang terakhir adalah gangguan pembukuan darah perderaannya tidak berhenti jangan ngomcor biasanya encer dan tidak ada gumpalan darah nah ini khas ya untuk perderaan-perderahan yang disebabkan karena gangguan koagulasi masih cukup panjang kemudian tata laksana yang penting kita masuk ke tata laksana disini saya menyebutkan bahwa perderaan postpartum pendekatannya harus pendekatan tim tidak bisa kita menangani sendiri tidak mungkin kalau kita di setting rumah sakit yang lengkap ada delapan ini yang melakukan penanganan dari yang bertugas ABC sampai pencatatan sampai ke dokter DPJP cuman monitoring saja melihat saja saya tidak menyebutkan itu saya menyebutkan ada tiga orang yang sangat penting karena disini adalah peran teman-teman terakhir Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal atau gadar matneo dengan anggota tim terdiri dari tiga orang yaitu dokter umum bidan dan perawat kenapa harus tiga orang itu karena tiga orang itu adalah yang terdepan tenaga kesehatan yang terdepan di fase ketingkat pertama nah makanya harus tim nah kalau teman-teman nanti punya tim yang isinya bidan satu bidan dan satu perawat berarti gimana dong atur strategi atur peran itu harus sudah disepakati dan harus sudah disosialisasikan sebelum kejadian jadi kalau sudah datang nanti di rumah sakit tempat kerja apa ya koordinasi dengan timnya kalau belum terbiasa kasih tahu nanti kalau ada kegawatan biar lebih bagus kita bentuk tim yuk misalkan seperti itu dalam satu tim jaga kita harus siap nah nanti dokter akan berfungsi atau berperan sebagai orang yang menjaga RW dan sekaligus memanage atau team leader yang melakukan diagnosis menegakkan diagnosis assessment diagnosis dan merencanakan tindakan nah ini dokter di sini kemudian ada satu bidan yang bisa membantu dalam memberikan obat-obatan memasang infus dan satu lagi orang perawat nah ini penting juga ini adalah sirkuler dia membantu mengambil obat-obatan dia membantu menghubungi tim lain atau menghubungi personil lain misalkan konsul ke dokter omjin atau misalkan akan melakukan merujukan nah itu adalah tugas orang ketiga sekaligus mencatat ya teman-teman nanti ingat ya kalau bertugas ya nah kemudian apa aja sih tata laksananya jelas ABC ya RW bebaskan jalan nafas breathingnya kasih oksigen kemudian kalau 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 non-rebreathing mask akan lebih bagus ya tapi kalau tidak ada ya oksigen asalkan 4-6 liter per menit sudah cukup kemudian sirkulasi nah apa namanya pasang katheter ukuran besar katheter vena kemudian ambil spesimen darah lakukan cek DPL pembeguan dan sekaligus ini ya cross-match cross-match untuk mengetahui golongan darah dan persiapan darah jadi kita ambil itu sekalian minta sekalian persiapan darah gitu ya kemudian berikan kristaloid sesuai dengan aturannya nanti kemudian pertimbangkan transfusi dan yang D adalah dokumentasi ya nah selama tata laksana ini yang harus dipantau adalah ini TTV ya kalau bisa dengan oksimetri melihat perfusi jaringan atau minimal kita bisa memeriksa kapileri refill test ya kemudian periksa diuresis ini penting urine output CVP ini kalau advance kemudian lakukan inspeksi ini tadi ini kan simultan ya kita lakukan penanganan emergency airway breathing management sekaligus secara simulteran kita evaluasi penyebab perdarahan postpartumnya ini ya dengan melakukan inspeksi ini maksudnya jumlah perdarahannya gimana kontraksi uterusnya gimana adakah placenta atau selaput ketuban saat kita eksplorasi ke dalam kafum uterus kemudian cek perineumnya adalah serasi atau tidak nah yang terakhir adalah pengobatan nah ini nanti ya kita masuk ke terapi cairan ini hampir sama kayak yang tadi teman-teman bisa lihat ya ini ini adalah yang hijau tadi ya ketika perdarahan kurang dari 100 kurang dari 10% dari total estimated blood volume dari si ibu nah kalau kita perdarahan kurang dari 10% tidak perlu kita lakukan resusitasi cairan ketika perdarahan 15% nah 15% ini estimasi blood lossnya 900 cc gantilah dengan kristaloid 2-3 kali dari jumlah perdarahan yang kita perkirakan ya jadi teman-teman nanti kita bisa masuk ke ini ya sedikit contoh aja biar lebih enak kemudian kalau 30% estimated blood lossnya 1800 cc disini pasien baru mulai hipotensi sistoliknya baru 90 jadi jangan berpatokan lagi sekali lagi jangan berpatokan pada tensi ketika teman-teman dapat pasien tensi 90 per 60 berarti udah shock 3 dong ya enggak perdarahannya udah 30% dong gitu jadi udah sampai disini dia kalau udah sampai disini gimana gampang kita diagnosis yaudah ini pasti shock yang sulit adalah di bagian sini yang di kehilangan darah 15% ini sulit karena disini tensi masih normal nadinya ya slightly takikadi mungkin 105 segitu-segitu aja sampai 120 gitu ya ini adalah fase-fase kritis yang kita sering delay dalam mendiagnosis kalau dia dalam kondisi shock atau perdarahan nah tadi kembali diingatkan infus kanul berukuran besar 16 atau 18 dimana infusnya nah biasanya itu kalau kita lihat teman-teman itu lebih sering mencari itu di perifer sampai di ikat sana-sini dipuntik sana-sini ketemu-ketemu juga gak usah repot-repot kita nyari perifer cari aja langsung yang lebih gede teman-teman bisa pakai saya sering melakukan dan sampai PPDS sampai sekolah PPDS kemarin cukup menolong ilmu rembo aja sih sebenarnya jadi pakai infus yang paling gede yang tersedia 16 bagus kalau gak bagus kalau gak ada 18 boleh nah disitu disambungin sama sped 10 cc atau sped paling gede isi NACL dikit ini dimana aksesnya kemana ke femoral itu lebih enak saat pasien shock ya lu bayangin aja ya kalau pasien shock apalagi gede 3 perifer udah kayak kolab semua gak usah lama-lama cari perifer langsung cari femoral rabah arteri femoralis medial sedikit dari arteri femoralis udah cari vena disitu kalau udah ketemu udah guyur bisa itu sangat menolong pilihannya adalah ringger asetat kalau yang paling baru ya gede lainnya kenapa karena ringger asetat paling aman kalau kita pakai ringger laktat dia bisa terjadi laktik asidosis kalau kita pakai NACL kita bisa bikin alkoholis hiperklorida karena keseimbangan ionnya jadi paling aman jadi paling aman ringger asetat kalau ada kalau nggak ada yang ada yang penting kristal jangan lupa pasang kata tervole karena kita perlu mengukur urin kemudian jika HB-nya kurang dari 8 atau anemia secara klinis langsung siapkan darah satu unit BB atau PRC satu pack itu bisa meningkatkan sekitar satu gram per desiliter yang praktisnya kalau misalkan shock grade dua udah langsung siapin aja PRC dua atau WB dua ditambah FFP faktor pembekuan fresh forcing plasma ditambah plasma karena disitu ada faktor-faktor pembekuan nah ini tata laksana kasusnya yang pertama kalau atonia uteri kita lakukan apa masa selangsung fundusnya pastikan placentanya sudah lahir lengkap beri oksitosin teman-teman bisa baca ya nanti ya 20-40 unit 60 tetes kalau udah lanjutin lagi oksitosinnya sampai perdarahan berhenti kalau masih gak berhenti apa kasih metrigin 0,2 mg IM bisa IV bisa bisa diberikan setiap 15 menit kemudian bisa diulang lagi setiap 4 jam maksimal 1 mg kalau masih berdarah lagi gimana asam tranexamad 1 gram kemudian secara simultan sambil dimasukkan obat-obat itu ada yang melakukan kompresi di manual internal atau pasang kondom kateper kalau gak berhenti juga gimana rujuk nah ini kompresi manual internal prinsipnya apa menemukan dinding atau korpus suterian anterior dan posterior yang posterior kita tekan dari fundus dari tangan yang di atas yang di abdomen yang anterior kita tekan dari kepalan tangan yang masuk ke vagina masuknya ke fornix anterior posisinya ditekuk begini tadi prinsipnya kalau kontraksi bagus arteri basalis ke himpit atau kejepit sehingga perdarahan berhenti ini yang benar ini yang salah yang salah apa kita gak tekuk fundusnya jadi kalau mau kompresi di manual internal yang tangan kepalan tangan bawah ini masuk ke fornix anterior cari porsio cari anteriornya porsio kemudian dorong ke atas yang tangan atas cari dulu fundusnya jangan langsung tekan aja kalau seperti ini sama kemudian ini kompresi arta abdominalis kompresi arta abdominalis bisa juga menolong kalau dengan kompresi di manual internal masih perdaraan masih masif dilakukan dengan kalau pengen tahu benar apa enggak cek femoralisnya kalau femoralisnya masih berdenut berarti belum benar kita kompresinya cukup sulit apalagi kalau misalkan pasiennya temuk kenapa enggak ada kompresi di manual eksternal lagi karena tadi sekarang mindset kita adalah pertolongan persalinan itu harus dalam tim enggak bisa sendiri kalau kompresi di manual eksternal kita minta tolong keluarganya melakukan kompresi di manual eksternal itu kita enggak lakukan lagi terus ini pengetahuan saja tentang kondom katheter jadi kondom katheter ini gimana sebenarnya ini lebih ke tata laksana perarujukan kalau kita yakin bahwa dengan pemasangan kondom katheter ini kita punya skill untuk memasang dengan pemasangan ini akan lebih atau akan membuat perdarahan berkurang sampai pasien di tempat rujukan yang mendapat terapi definitif atau kita rujuknya butuh proses yang lama dalam merujuk misalkan jaraknya jauh berjam-jam itu lebih aman kalau kita pasang kondom katheter tidak mungkin kita masuk kompresi terus-terusan di dalam jadi ini menggantikan kompresi di manual internal gampang teman-teman cari katheter 3W yang paling gede yang tersedia kemudian sambungkan dengan kondom ikat dengan benang apapun benang kasur bisa ini nanti kalau dikembangkan seperti ini yang dikembangkan bukan balon kondomnya yang dikembangkan adalah sorry yang dikembangkan bukan balon katheternya yang dikembangkan adalah kondomnya ini ini nanti sebelum dikembangkan jadi kalau sudah kepasang seperti ini adik-adik masukkan ke kafum uteri memang tangan sampai masuk ke kafum uteri ini simulasinya kemudian si kondom ini disambungkan dengan cairan cairannya gantung saja pers cairannya sampai ini kan cairan nanti akan mengisi kondom sehingga si kafum uteri ini apa ya diregangkan oleh kondom yang terisi cairan sampai berapa cc dok sampai sebisanya kadang 500 cc dia sudah berhenti cairannya tidak netes lagi kadang sampai 1000 cc bahkan ini sangat menolong juga untuk terapi perarujukan nah kalau kita dapatkan infeksio uteri gimana prinsipnya segera lakukan reposisi balikin ke posisi semula ini caranya dimasukkan lagi kemudian dilakukan kompresi di manual internal nah kalau infeksionya sudah lama misalkan yang tadi saya bilang apa namanya tidak langsung setelah placenta lahir jadi begini biasanya setelah kita melakukan manajemen aktif skala 3 saat melahirkan placenta nah disitu terjadi perdarahan langsung terus kita periksa lah kok di vagina ada masa uterus nah itu dia infeksio langsung masukin langsung balikin kemudian langsung lakukan kompresi di manual internal tapi kalau misalkan infeksionya sudah lama yang saya sebutkan tadi agak ekspresi 5 hari postpartum baru muncul inversio jangan sekali-sekali dilakukan reposisi sendiri karena kalau inversionya sudah lama seperti itu nanti ostiumnya sudah ketutup cervical ringnya sudah kencang lagi nah itu sudah perlu manajemen biasanya sih butuh obat-obatan muscle relaxan untuk bisa membuka ostium lagi atau membuka cervical ring supaya bisa direposisi bahkan kalau gagal reposisi sampai dilakukan isterecom oke kita lanjut yang selanjutnya retensio placenta retensio placenta terapinya berikan oksitosin tadi ya ini masuk ke manajemen aktif kalah 3 kalau tidak terakhir lakukan manual secara hati-hati retensio placenta kalau sudah 30 menit pasca bayi lahir placenta belum lahir nah jangan lupa pas manual itu kan kita memasukkan tangan sampai ke kafung berikan ambisilin 2 gram dan metronidazole 500 miligram ini caranya nanti bisa teman-teman baca masukkan tangan secara obstetrik cari batas placenta di sisi pelan pelan pakai ujung jari kalau connect yang paling baru kalau dulu pakai sisi ulnar tangan sekarang pakai ujung jari kemudian sampai pastikan semua placenta sudah lepas baru keluarkan tangan yang paling penting lagi ketika tangan masuk ke kafung tangan satunya pegang fundus kenapa? untuk memfiksasi dan juga untuk memastikan bahwa tangan kita tetap ada di dalam uterus karena manual placenta ini tidak pernah menyebabkan perforasi uterus makanya kita harus fiksasi dengan tangan satu lagi di abdomen kalau kalau misalkan ternyata yang sisa hanya bagian dari placenta kalau masih bisa tangan kita masuk lakukan saja eksplorasi digitalisasi kalau tidak bisa atau sudah ketutup ostiumnya lakukan kulit asa sedikit lagi kemudian laserasi laserasi yang bisa terjadi adalah serineum vulva dinding vagina cervix dan ruptur uteri nah ini yang paling sering ya robekan perineum ada derajat satu dua tiga dan empat kalau derajat satu hanya di perineum saja derajat dua sampai dengan mukosa vagina derajat tiga ada beberapa geret lagi ini sphincter ani kalau derajat empat sampai ke mukosa anus caranya gimana pasang rateter untuk evaluasi tadi dan sekaligus mengosongkan kandung kemi pilih benang jahit yang ada yang terbaik kalau ada pds-pds kalau tidak ada pga kalau tidak ada kromik juga boleh kemudian lakukan penjahitan perhatikan aproksimasi atasi perdarahan selama penjahitan jadi yang sumber perdaraan dijahit duluan baru kita aproksimasi pastikan tidak ada dead space dan lakukan lapis demi lapis yang menjadi kompetensi dokter umum adalah sampai ke ruptur perineum grade 2 kalau sudah grade 3 grade 4 sudah jahit saja hemostasis rujuk ini bagian ringkasan saja ketika melakukan manajemen aktif kala 3 kemudian ada perdarahan lebih dari 500 cc kemudian apakah ada tensi turun yang dimeningkat kalau iya lakukan resusitasi monitoring segala macam dan ini harus steam kemudian lakukan kompresi oksitosin infus oksitosin 20 unit dalam larutan kristaloid kemudian eksplorasi jalan lahir kemudian periksa placenta dan cek pembekuan evaluasi 4T dan tadi sudah saya sampaikannya tata laksana sesuai dengan penyebabnya kemudian ini algoritma ini tadi ringkasan yang tadi teman-teman bisa baca nah ini ini adalah alarm mnemonik tata laksana untuk perdaraan postpartum kita ada hemostasis yang pertama help ask for help ingat tidak bisa bekerja sendiri kemudian A assess vital sign dan blood loss kemudian resusitasi sesuai dengan kehilangan darahnya kemudian etiologinya setelah atau etiologinya kasih oksitosin atau inisial manajemen sesuai dengan etiologi M masa se O oksitosin S shift to the theater jadi sebenarnya harus langsung didorong ke kamar operasi atau ini selama proses transport ke kamar operasi lakukan bimanual kompresi atau abdominal aorta kompresi jadi kompresi bimanual atau aorta abdominalis kemudian tamte tamponet balun dan uterin packing yang tadi jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah sampai dengan langkah yang saya kotakin merah ini ya yang merupakan konservatif non-surgical management nah setelah itu yang selanjutnya adalah A apply compression uterus ini dengan dilinch dengan operatif diikat uterusnya melalui lapar otomi kemudian S systemic pelvic devascularisasi ini dilakukan ligasi arteri-arteri yang memperdarahi uterus kemudian I ini bisa dengan embolisasi arteri uterina yang S ini adalah subtotal atau total hysteretomi nah yang ranah ke bawah ini adalah ranah dokter objin jadi tugas teman-teman adalah yang kotak merah ini baik teman-teman bertugas di PTK 1 pelayanan primer maupun di IGD dimana caranya pokoknya stabil kompresi tamponade balon atau uterin packing rujuk jadi kasih ke dokter objinnya dalam kondisi stabil kemudian terakhir ini saya kita reminding kembali bahwa kematian bukan sekedar angka ternyata satu orang saja ibu mati itu untuk anaknya itu maknanya besar sama sama juga satu saja kematian bayi itu untuk ibunya luar biasa kan maknanya teman-teman yang menjadi semangat kita menghadapi pasien-pasien perderaan postpartum aku aku ada nanti aja kali ya oke terima kasih lama banget ya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih dokter ribki untuk materinya sangat bagus sekali ya dok terutama untuk dokter umum sebagai nanti lini pertama pada unit gawat darurat untuk kasus perdarahan postpartum baik untuk sekarang sudah ada tujuh penanyaan yang akan menanyakan saya bacakan dari pertanyaan pertama dulu dari AB dari Universitas Kristen Indonesia izin menanyakan dok pada kasus hemorragik postpartum bagaimana untuk pemilihan dari uterotonikannya dok seperti kapan menggunakan oksitosin kapan menggunakan methyl ergometrin dan kapan penggunaan dari misoprostol satu-satu ya oke terima kasih Abi dari Uki jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa sebenarnya tidak ada apa ya yang lebih uterotonik yang lebih utama ya yang menjadi guideline adalah saat ini tetap yang pertama adalah oksitosin jadi awal tadi disebutkan bahwa pembagian oksitosin 40 international unit sampai 60 dalam 1000 cc kristaloid dan digulyur cepat 60 tetes nah itu adalah yang pertama jika tidak berhenti juga baru masukkan methyl ergometrin atau metergin sesuai dengan dosisnya tadi misoprostol ini menjadi pilihan rutin juga tapi memang di pelatihan-pelatihan di Indonesia seperti ponek gitu ya kalau teman-teman lihat atau gadarmatneo itu misoprostol belum jadi apa ya guideline rutin sebenarnya hanya karena ketersediaan obat misoprostol itu cukup sulit didapatkan untuk di di daerah-daerah mungkin cukup sulit karena memang sebenarnya off-label misoprostol sebenarnya bukan untuk HPP atau bukan untuk kontraksi uterus sebenarnya off-label tidak digunakan sesuai dengan labelnya nah itu kenapa masih agak sulit ditemukan nah kalau punya misoprostol langsung saja dengan 1000 mg misoprostol kalau dari ECOV kita menggunakan 800-1000 mg misoprostol jadi masase masuk orsitosin plus misoprostol kalau ada misoprostol bisa 3 tablet per vaginam 2 tablet oral pembagiannya atau 2 tablet per vaginam 2 tablet oral itu dosisnya 800-1000 kemudian kalau tidak berhenti baru tadi ke metrogen gitu ya baik dokter jadi untuk pertama itu digunakan oksitosin dulu kemudian bisa dipakai untuk metrogen ya dok ya lanjut untuk pertanyaan kedua dari rian dari universiti sedangkan untuk kasus inversio biasanya disebabkan oleh atonia uteri yang ingin saya tanyakan apakah perlu dok untuk pemberian toko litik untuk reposisi uterus tersebut ya pemberian toko litik untuk kasus inversio uteri lihat-lihat inversionya yang tadi saya sebutkan ya kalau ketemu inversionya segera setelah placenta lahir misalkan tadi ya setelah placenta lahir kemudian langsung kita temukan inversio segera lakukan reposisi kemudian kompresi dan justru berikan uterotonik ya untuk memperbaiki kontraksi tapi kalau teman-teman menemukan lit inversio uteri dimana biasanya kan gini biasanya perdarahan postpartum itu kalau ngelihat HPP apa sih yang dikerjakan uterotonik deng-deng-deng langsung oksitosin misoprostol metrgin masuk semua eh ternyata inversio akibatnya apa uterus yang sudah ada di kafum eh yang sudah ada di vagina itu kontraksi dia di vagina udah gak lembek lagi kalau kita ketemunya late karena kita berikan kita berikan uterotonik selama itu nah ketika uterus yang sudah di vagina itu keras cervical ringan udah kontraksi juga sudah apa namanya kaku nah disitulah kita bisa menggunakan uterotokolitik bisa digunakan MJSO4 yang sering digunakan sih MJSO4 kalau disini bisa digunakan lift pedipin bisa tapi sebenarnya lebih ke relaksan seperti NTG supaya nitroglycerin supaya cervical ring kebuka kita bisa reposisi jadi tergantung teman-teman ketemunya dimana kalau yang saya sampaikan tadi kalau ketemunya late udah gak usah di otak-atik ujuk karena kita untuk mereposisinya akan butuh narkose sakit pasti pasien kondisi seperti itu ya butuh analgetik butuh analgetik butuh narkose butuh relaksan yang sifatnya sentral jadi itu kita pun ngerjainya seperti itu di kamar operasi karena tingkat kegagalannya tinggi begitu gagal udah bisa reposinya gitu ya baik dokter jadi biasanya pada kasus yang late inversio uteri itu diberikan relaksan ya dok ya lanjut untuk pertanyaan ketiga itu ada dari Aldo dari Universitas Sang Tua selamat malam dokter ingin menanyakan mengenai definisi dari hemorragic pospartum yang mana berapa pemberdarahannya menyebabkan gangguan hemodinamid jadi jika darah itu kurang dari 500 mili tapi udah ada gangguan hemodinamidnya bagaimana penatelesanaannya dok terima kasih ya oke terima kasih Aldo jadi kenapa sih sampai dibikin definisi seperti itu karena tadi saking sulitnya melakukan estimasi perdarahan jadi gak ada pasien dateng atau bidan dateng ngerujuk dengan dok ini perdarahannya 500 cc ada begitu ya gak karena saking sulitnya maka kita lakukan kita buat kriteria satu lagi yaitu gangguan hemodinamik nah ekstrimnya misalkan pada kasus-kasus pasien yang mungkin apa ya underweight atau malnutrisi ya bisa jadi ya perdarahan yang lebih sedikit membuat dia kondisi gangguan hemodinamik karena tadi estimasi blood volume atau total blood volume itu kan dari kilogram berat badan ya gak nah kalau teman-teman merasa ragu nih perdarahannya kayaknya gak sampai 500 atau bidannya ngomongnya perdarahan cuma dikit aduh gak banyak-banyak tapi hemodinamiknya gak stabil udah anggap itu sebagai shock anggap itu sebagai perdarahan artinya lakukan resusitasi uterotonik cari penyebabnya yang penting itu nah bagaimana caranya menganggap membuat atau apa ya menentukan seberapa terapi cairanya tadi jadi teman-teman patokan pada hemodinamiknya misalkan yang gak stabil baru nadinya aja yang agak cepat 105 tensi masih bagus nah anggap aja itu shock kedua sesuai dengan klasifikasinya tadi gitu ya sehingga mungkin estimasi perdarahannya sebenarnya lebih dari 500 kali ini bidanya underestimate kali gak ada penolong persalinan yang mengakui dengan lapang dada bahwa perdarahannya banyak itu manusiawi jadi hati-hati jangan terlampau percaya kalau mendapat ujukan udah hanya gak banyak itu gak mungkin teman-teman patokkan pada tanda vital hemodinamik kalau kondisi-kondisi seperti itu karena kita tidak melihat secara langsung ya gitu ya baik dokter jadi berapapun untuk jumlah perdarahannya jika sudah muncul gangguan hemodinamik bisa langsung dilakukan tata laksana sebagai perdarahan pospartum ya dok ya baik dok untuk pertanyaan selanjutnya ada Dea dari Universitas Trisakti ingin menanyakan bahwa tadi dijelaskan induksi dapat menjadi faktor risiko dari atonia uteri nah jika begitu apakah ada pencegahan pada pasien yang diinduksi agar tidak terjadinya atonia uteri terima kasih banyak dokter ya terima kasih dia bagus ini ini pertanyaannya bagus tidak hanya pada pasien-pasien yang dilakukan induksi persalinan pada pasien-pasien yang ada faktor risiko atonia yang tadi sudah disebutkan misalkan multigravida kehamilan kembar teman-teman saat melakukan pertolongan persalinan sudah melakukan antisipasi HPP ya sebelum terjadi HPP sudah antisipasi HPP itu yang bisa kita lakukan dengan apa pasang infus dulu jadi enggak pas perdarahan kita baru cari ini apa namanya kita baru pasang infus kita baru cari akses itu telat jadi begitu pasien sudah kalah dua sorry atau pasien sudah masuk sudah mendekati kalah dua teman-teman sudah langsung pasang infus ya ketika bayi lahir kan infus sudah kepasang oksitosin langsung kasih drip enggak usah cari cari IM lagi karena infus sudah kepasang itu adalah salah satu cara antisipasi HPP ya ketika bayi lahir langsung kasih oksitosin drip jalan 40 unit itu jalan ya itu adalah salah satu cara enggak cuma yang diinduksi ya semua yang yang punya faktor risiko teman-teman bisa lakukan antisipasi HPP dengan cara itu saat menolong persalinan ya baik dokter jadi semua pasien yang memiliki faktor risiko untuk atonia uterini atau hemorragic postpartum itu dapat dilakukan pencegahan berupa pemasangan infus sebelumnya dan ketika bayi sudah lahir itu sudah dilakukan drip dari oksitosin ya dok ya nah lanjut pertanyaan ada dari Anindia dok dari Potekes Jakarta 3 selamat malam dokter izin bertanya untuk masase pada atonia uteri dilakukan berapa lama ya dok terima kasih oke terima kasih Anindia pada guideline tidak ada patokan untuk masase dilakukan berapa lama sebenarnya masase fundus pada atonia uteri ini adalah untuk menilai apakah dengan kita masase dia respon ada yang walaupun tidak ada tidak ada istilahnya ya ada hipotonia dimana pas kita masase dia bagus gitu ya jadi gak ada berapa lamanya jangan terlalu lama menilai ya mungkin cukup lah 2 menit kita masase gak berhenti juga atau gak bagus juga langsung kompresi gitu ya baik dok jadi gak ada patokannya ya dok lanjut dok untuk pertanyaan ada dari Nita dari Universitas Trisakti selamat malam dokter izin bertanya dalam konteks hemorragi pospartum sekiranya berapa lama waktu yang dapat ditolerir untuk partus percobaan atau VBAC pada pasien bekas SC terima kasih sebelumnya dok oke oke terima kasih ini maksudnya untuk ini ya untuk apa namanya ruptor uteri ya terima kasih Mita jadi kita ngomonginnya ke VBAC ya sebelum kalau kita akan oke kalau waktu waktu intrapartum sendiri pengawasan intrapartum sendiri tidak ada tidak ada patokan sama aja maksudnya masuk partograf juga tapi pada lama makalah 2 itu kita ada patokannya kalau pada VBAC untuk lama kalah 2 kita gunakan seperti apa ya setengah dari patokan pada umumnya jadi kalau misalkan dia VBAC kan berarti kan dia belum pernah melakukan misalkan gini dia hamil kedua anak pertama sesar berarti kan dia belum pernah melakukan persalinan pervaginam berarti dia bisa dong berarti kita lakukan atau total kalau 2 nya itu 2 jam harusnya kan dia seperti primi ya dia belum pernah melahirkan pervaginam tapi kalau dia VBAC no jangan ditunggu 2 jam sejam aja gak lahir udah ya sejam aja gak lahir udah kita lakukan apa kalau misalkan penilaiannya bagus penurunan kepalanya dan kontraksinya dimana misalkan syarat-syarat ekstraksi terpenuhi lakukan ekstraksi vakum atau percepat kalau 2 bisa dengan ekstraksi vakum itu pada pasien VBAC untuk mengurangi resiko ruptur uteri ya gitu ya baik dok jadi untuk waktu pengawasan kalah 2 nya itu ditunggu setengah dari waktu pada normalnya ya dok ya lanjut ada pertanyaan dari Trivera dari Universitas Marananta selamat malam dokter izin bertanya Inkreta dan Pankreta apakah penata laksanaannya sama dengan yang dokter jelaskan dengan ujung atau ada penata laksanaan khusus dok terima kasih dok oke terima kasih ini pertanyaan bagus banget ya jadi kalau pada pada kasus-kasus abnormal invasif kelas entah yang kita sebutnya ada akreta Inkreta Perkreta ketika kita melakukan kalau pada akreta biasanya kita lakukan apa namanya manual masih bisa sama tata laksananya sama sama aja jadi begitu ada retensio salah satunya mungkin bisa abnormal invasif placenta tapi kita saat itu tidak mungkin mendiagnosis itu kan udah lakukan aja manual placenta ketika manual placenta sulit dilepaskan stop jangan dipaksa mungkin ada bagian dari placenta itu yang invasinya abnormal jadi akreta Inkreta Perkreta itu tidak seluruhnya kadang cuma lokal invasinya aja yang tidak normal itu sering terjadi itu pada kasus-kasus yang bukan bekas cesar tapi sarannya pada pasien-pasien yang beresiko terjadi abnormal invasi placenta seperti DSC ketika teman-teman menolong feedback misalkan bayi lahir placenta tidak bisa lahir sebaiknya jika tidak terjadi perdarahan yang masif stop rujuk karena itu bisa sangat bisa itu terjadi abnormal invasi placenta paham ya jadi kalau bukan feedback silahkan manual kalau feedback stop lebih baik rujuk karena mungkin itu pekereta mungkin itu inkreta kita tidak tahu sebelumnya ya rujuk karena itu tata laksana di rumah sakit ya gitu ya baik dok ini untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Hana dari Universitas Marananta izin bertanya dok bagaimana membedakan retensio placenta dengan sisa placenta dok lalu dok apakah perdarahan pospartum lebih sering dialami oleh ibu yang melahirkan secara sesar atau ibu yang melahirkan perpanginan atau tidak ada perbedaan atau sama aja dok terima kasih dok terima kasih Hana jadi membedakan retensio placenta dan sisa placenta yang pertama ya tadi retensio placenta itu jika seluruh placentanya gak lahir setelah kita lakukan manajemen aktif kalatiga selama 30 menit jadi placentanya belum lahir sama sekali belum lepas nah itu namanya retensio ya udah oksitosin pertama udah tunggu 15 menit oksitosin kedua udah tunggu 15 menit lagi gak lahir juga gak lepas juga itu placenta itu namanya retensio placenta bisa parsial bisa total kadang udah lepas sebagian tapi masih ada yang lengket gitu ya nah kalau sisa placenta placenta udah berhasil kita lahirin tapi masih bisa tuh biasanya sisanya kotiladon aja atau cuma selaput tapi ternyata selaputnya ada pembuluh darahnya itu juga menimbulkan perdarahan gitu ya jelas ya baik dokter terus apa tadi ya untuk perdarahan pospartum lebih sering dialami oleh ibu yang melahirkan secara sesar atau ibu yang melahirkan propaginam atau tidak ada perbedaan dok atau sampai tidak ada saya belum pernah membaca penelitian yang membedakan keduanya kalau mungkin kalau dihitung secara angka ya lebih banyak yang pervaginam ya angka pervaginam lebih banyak kemudian penyebabnya juga lebih banyak bisa atonia bisa sisa placenta bisa retensio placenta gitu ya jadi belum ada penelitian yang membedakan keduanya kemudian dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Hasri dari UMJ selamat malam dokter untuk pasien hemofilia atau telaksananya bagaimana ya dok terima kasih kalau hemofilia saya konsul internis iya jadi ini ya ketika kita tidak menemukan satu pun penyebab perdarahan atau kita curiganya ke fungsi koagulasi ya yang jelas kita harus kolaborasi dan itu udah porsi apa tim approach ya tapi kalau teman-teman misalkan punya pasien dengan ya dimana dok saya gak ada lagi tempat ada pasien hemofili partus udah antah berantah dimana tadi ya antisipasi HPP balik lagi ke situ ya siap darah termasuk ya termasuk siapkan donor siapkan darah nah karena disini adalah faktor-faktor kemukuan ya gimana lagi kalau punyanya wall blood yaudah wall blood saya dulu sempat sempat mencari ya Allah carinya cuma trombosit sebenarnya tapi gak ada lagi cuma ada wall blood yaudah gitu ya itu yang bisa teman-teman lakukan antisipasinya seperti itu ya terus apa lagi ya ini sama antisipasi HPP kemudian siap darah ini cukup kayaknya itu ya baik dokter kurang lebih begitu ya untuk gambaran mengenai hemorragic postpartum nah jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung DM ke Immune Medical Course di at immune underscore id nanti akan dibantu memfasilitasi untuk menjawab nah sebelum kita akhiri kita akan memasuki untuk sesi pemberian sertifikat untuk dokter Riki kepada dokter Riki boleh menyalakan mic-nya dan saya serahkan kepada admin dari Immune Medical Course baik terima kasih kepada dokter Riki boleh minta tawar nyalakan mic dan videonya dokter ya saya hitung satu sampai tiga dok satu dua tiga oke sekali lagi dokter satu dua tiga oke terima kasih dok terima kasih baik selanjutnya kita ada sesi foto-foto dulu buat para peserta boleh menyalakan kameranya dengan virtual background yang kemarin sudah di email lalu untuk sesi foto untuk Immune Medical Course bisa membantu untuk foto mungkin baik baik disini ada tiga halaman untuk para peserta yang belum menyalakan kamera dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan di email kemarin baik untuk slide yang pertama saya akan menghitung satu dua oke untuk slide satu dua tiga oke baik terima kasih atas partisipasinya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih banyak kepada dokter yang telah menyampaikan materi dan kepada paserta yang telah menyampaikan pertanyaan sehingga diskusi interaktif ini dapat berjalan dengan lancar semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua saya bayan basalama apabila dalam memandu acara kali ini terdapat kesalahan kata yang kurang berkenang dalam hati mohon maaf dalam setulus-tulusnya dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan stay healthy and safe everyone lalu sampai jumpa di webinar imun selanjutnya selamat malam selamat malam terima kasih dokter selamat